Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pembudidaya dimanapun berada Saya doakan diberikan Allah Kesehatan dan dimudahkan rezekinya Amin ya Rabbul Alamin Video kali ini Rutinitas Membuang endapan kotoran Selama Tiga hari sekali Yang berada di dasar kolam Nah seperti ini teman-teman Jadi kita tutup dulu ya Kita tutup Pipa yang Dari Central drain atau dari dasar kolam Nah Kemudian Kita buka Pembuangannya teman-teman Nah pipa ini adalah pipa Pembuangan Jadi Kotoran-kotoran yang mengendap Itu kita buang Nah Ini juga terlihat kotorannya teman-teman Banyak Kotoran-kotoran kasar Yang ikut Yang ikut Terbuang Inilah gunanya Ada pipa-pipa pembuangan ini teman-teman Nah ini kita tutup dulu ya Kita tutup Lalu ini airnya Kita buang Terlihat kan Cukup gampang sekali teman-teman Pengerjaannya cukup dilakukan oleh satu orang Ini biasa kita lakukan Tiga hari sekali Kita buang Karena di bawah ini ada Endapan-endapan kotoran Bekas sisa pakan dan Amoniak Kotoran ikan Kan terlihat Seperti itu teman-teman Nah kita buang Kita bilas Nah Biar bersih airnya Setelah itu kita Buka pipa yang dari Kolam Dari Dasar kolam Nanti terlihat Ada kotoran-kotoran Yang coklat Nah itu adalah kotoran Teman-teman Nah terlihat kan Warnanya Tidak bening Sepertinya Sudah bersih ya teman-teman Kotoran-kotorannya Sudah kita bersihkan Saatnya kita Tutup Lobang pembuangannya Agar bisa kita isi kembali Nah kita tutup lagi Dengan pipa Kita buka Air yang dari kolam Jangan lupa Kita Kuatkan nih teman-teman Pipanya Agar tidak Lepas nanti Kita tunggu Supaya airnya penuh Dan Kembali mengalir ke Filter selanjutnya Nah seperti itulah Kira-kira Caranya teman-teman Cukup gampang Dan mudah Air yang sudah bersih Dipompa kembali Kedalam kolam Nah seperti inilah Kira-kira yang dinamakan Dengan Sistem ras Sistem ras ini adalah Sistem yang paling mudah Dan sering digunakan Dan sering digunakan Dalam Membudidayakan Ikan Karena Gampang dalam Proses Pembersihannya Air jadi tetap bersih Dan kaya akan Kandungan Oksigen yang melimpa Jadi Lebih gampang dan Lebih mudah Di dalam kolam ini Airnya terlihat Jernih Dan bersih Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Oke di kolam yang lain Juga kita Lakukan Pembersihan ya teman-teman Pembersihan filter Seperti ini Ini menggunakan filter Tong biru Jadi caranya adalah Dengan membuka Keran pembuangannya Nah Airnya akan keluar Dan mengalir Ini adalah Air-air yang Telah disaring Jadi endapannya Ada di bawah Endapan yang di bawah itu Keluar Melalui Selang pembuangan Yang kita buka Teman-teman Terlihat Airnya tetap mengalir Bersih Di dalam tong ini Ini adalah tong yang Simple pembuatannya Teman-teman Nah Kita membuang airnya Tidak terlalu lama Teman-teman ya Sekitar 5 menit aja Setelah 5 menit Kita tutup Lagi kerannya Nah Sepertinya sudah bersih Kita tutup aja Kerannya teman-teman Oke Ini juga Cukup Simple Dan gampang ya teman-teman Dalam pengerjaannya Airnya Kembali mengalir Air yang bersih Dan jernih Air yang bersih itu Berpengaruh terhadap Napsu makan ikan Sehingga Napsu makan ikan Meningkat ya teman-teman Nah seperti ini Bisa kita lihat Ikannya Sangat lahap Nah seperti itulah kira-kira video dari saya Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton